Sebuah truk pengangkut buah sawit terguling di Jalan Raya Pangkau Pinang, Mentok, tepatnya di daerah Pal 1, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu 23 Oktober 2021. Truk yang dikemudikan Marzuki terguling setelah berusaha menghindar satu unit mobil di depannya secara mendadak putar arah. Masih kurang beruntung dialami oleh Marzuki warga Muntok, Kabupaten Bangka Barat, karena truk yang dikendarainya terguling di pinggir Jalan Raya Pangkau Pinang, Mentok, Pal 1, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Sabtu 23 Oktober 2021. Truk pengangkut sawit tersebut melaju dari arah Kemang Masam, menuju ke perusahaan sawit PT GSBL. Nah, setelah melintas di Jalan Raya Pangkau Pinang, Mentok, truk terguling banting setir ke arah kiri setelah berusaha menghindari satu unit mobil di depannya secara mendadak putar arah. Atas kejadian tersebut, buah sawit yang diangkut truk tumpah ruah ke pinggir jalan dan satu unit mobil minibus yang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan di bagian belakang mobil karena sempat tertimpa badan truk. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka atas peristiwa tersebut, masyarakat sekitar secara gotong royong membantu membersihkan buah sawit yang tercecer di pinggir jalan. Dari perusahaan ini Pak, saya dari jenis selatanan lah kan pasal dari mobil sebandar, lagi bentuk. Bilang mobil itu daripada bunggir jalan. Jadi, di sini, jadi mobilnya di sini. Mobilnya mengapang di sini? Bapak. Bapak, mobilnya yang terkait di tiba-tiba? Oh, tiba-tiba, itu dia mengapang. Jangan lupa. Saat ini, satu unit truk dan satu unit mobil minibus tersebut telah dievakuasi petugas ke Satlantas Polres Bangka Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung Rizky, Ramadhani, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!